Harkat Pendekar Jilid 8. Bab 24, Langganan Lama dan Pemburong pada umumnya sebelum membuka pintu, toko serba adab perlu mengadakan pemeriksaan pada barang-barang persediaannya, barang apa yang kurang dan perlu ditambah, menata kembali secara rapi dan lain sebagainya, persiapan selalu diperlukan demi memberikan pelayanan yang baik. Sebagai pegawai lama dan sudah berpengalaman, Tio Lausit setiap pagi mengerjakan semua itu dengan rapi dan beres. Apalagi sudah 18 tahun sejak toko serba adab ini dibuka Tio Lausit sudah bekerja di sini, ia rajin bekerja, jujur dan setia, pengadaan barang berada dalam tangannya, kalau di dalam toko mendadak kehilangan segentong garam dan sekeranjang telur ayam, tidak mungkin ia tidak tahu. Tapi Tio Lausit justru diam saja, seperti sudah tahu di mana barang itu berada, maka ia bersikap adem-ayam saja. Kemarin sore turun hujan lebat, lumpur di jalan kampung itu cukup tebal dan becek. Sepatu Tio Lausit juga kelihatan berlumpur meski sedikit, belum kering juga, ini menandakan bahwa barusan ia berada di jalanan. Apa betul barusan ia keluar? Kemana? Kenapa tidak berterus terang? Mendadak Maji Leong sadar, bukan saja pegawainya ini tidak jujur, gerak-geriknya juga misterius, aneh dan patut dicurigai. Sudah dua kali Maji Leong dihinggapi perasaan seperti ini. Tio Lausit sudah siap membuka daun pintu. Tapi baru saja tangan Tio Lausit menurunkan palang pintu, Maji Leong mendadak berkata, hari ini kita tutup toko saja. Tio Lausit menoleh dengan memiringkan kepala, katanya kemudian, apakah hari ini hari besar bukan? Hari ini kita merayakan sesuatu tidak? Lalu kenapa kita tidak membuka toko? Sudah tentu Maji Leong tidak bisa memberikan penjelasan, juga tak bisa mengarang cerita untuk mencari alasan. Ji Leong memang bukan pembual. Toko ini adalah milikku, aku yang berkuasa di sini, terpaksa Maji Leong mengada-ada. Kalau aku bilang hari ini tutup, maka toko tidak membuka, Tio Lausit menundukan kepala, beberapa kejap ia terpakur. Alasan yang dikemukakan Majikannya sebetulnya tidak tepat, tapi sebagai pegawai ia harus tunduk dan patuh pada perintah Majikan. Tapi nyonya Majikan yang berada di kamar justru menentang. Hari ini toko kita tetap buka seperti biasa, apa yang ia katakan jangan dituruti, itulah suara Chia Giok Lun. Di mana-mana, omongan juragan perempuan memang jauh lebih manjur, lebih berwibawa dan disegani dibanding juragan sendiri. Maji Leong memburu masuk, ia mulai naik pitam, kenapa omonganku tak boleh dituruti? Kenapa kau mencampuri urusanku? Bukannya aku mencampuri urusanmu, tapi temanmu ini yang meminta aku turut campur. Demikian sahut Chia Giok Lun. Tiap pintian berkata, toko serba ade ini harus dibuka seperti biasa, Maji Leong menggelengkan kepala, ia tidak mengerti. Sekarang mereka sudah tahu bahwa pemilik toko serba ade ini adalah Maji Leong. Setiap saat mereka bisa meluruk ke sini, kenapa aku harus membuka pintu mengundang mereka masuk? Justru mereka sudah tahu kau ada di sini, maka kau harus tetap membuka toko seperti biasa. Kenapa kalau toko serba ade ini tutup, mereka pasti meluruk kemari dan menerjang masuk dengan kekerasan, dengan menjebol pintu? Demikian kata tiap pintian. Biar kita buka saja pintu toko. Seperti biasa. Mereka belum tahu bagaimana keadaan kita di sini, aku berani menjamin mereka takkan berani sembarangan bertindak. Dengan suara dingin Chia Gio Klun menimberung, kelihatannya setiap orang yang ada di sini dapat berpikir lebih cermat dibanding engkau. Terpaksa Maji Leong mengancing mulut, terpaksa ia harus mengakui apa yang dipikir Chia Gio Klun dan tiap rintian memang lebih cermat dan teliti. Tapi bagaimana dengan Tio Lausit? Apakah pegawai yang belum pernah berkecimpung di Kangowini juga memikirkan hal ini? Empat lembar daun pintu sudah diturunkan dan ditaruh di pinggir, toko serba ada dibuka seperti biasa. Tio Lausit memegang sapu, melanjutkan pekerjaannya membersihkan lantai dan barang-barang dalam toko dibetulkan letaknya, seolah-olah ia sudah menyadari sebentar lagi toko ini akan dibanjiri pembeli yang rayau membuang duit, maka ia rajin bekerja sebagai tanda hormat untuk menyambut mereka. Suasana di jalan kampung ternyata tenang-tenang saja, tidak terdengar suara apapun. Waktu Cukat Buhao, Cukat Liang, di jaman Senkok merancang muslihat kota kosong yang terkenal itu, bukankah ia juga menyuruh tentara-tentara yang lanjut usia dan cacat badan untuk membersihkan jalan dan membuka pintu kota untuk menyambut kedatangan Sumagi? Bukankah Sumagi yang banyak curiga itu tak berani menerjang masuk ke dalam kota setelah melihat keadaan itu? Demikian pula peristiwa hari ini, bukankah seperti kenyataan dulu, padahal hikayat kuno itu sampai sekarang masih sering dipuji dan diperbincangkan orang banyak, siapapun mengacungkan jempol memuji kecerdikan Cukat Liang. Pembuat karya cerita ini jelas juga seorang cerdik pandai. Mendadak Tia Tintian bertanya, orang yang menyapu di luar itu, apakah dia pegawai mu ya, pegawai lama, orang macam apa dia orang jujur, pegawai setia, seolah-olah Maji Leong sedang membohongi diri sendiri. Ia bernama Tio Lusit, bercahaya bola matah, Tia Tintian, katanya, aku suka orang jujur, omongannya mengandung arti hanya orang jujur yang bisa menipu orang-orang jahat, keji dan banyak curiga. Ia menyeringai ringin, kota isu yang terkenal di seluruh jagad sebagai kuncu itu, jelas adalah manusia rendah yang jahat dan banyak curiga, Jililong meresapi perkataan orang, betapa berang hatinya. Ia percaya kalau kau adalah Maji Leong, ia bisa membunuh tiap rintian lebih dulu baru menjagal Maji Leong. Kalau ia berani berbuat demikian, aku malah kagum dan memujinya, Tia Tintian tertawa dingin, sambungnya, tapi ia tidak berani, dihadapan orang banyak ia tidak akan melakukan perbuatan yang ingkar janji dan menjilat ludah sendiri, ia harus bersikap sedemikian rupa supaya orang tahu bahwa ia betul-betul gembongnya yang membenci kejahatan, dengan kencang ia mengepalkan tinju dan mengacungkannya di atas kepala, sungguh gemas dan benci, kenapa aku tidak dapat mencacah hancur kuncu palsu itu, ingin aku memerantas jiwa munafik orang-orang yang berkedok kuncu, mendadak Cia Gyok Lun menghela nafas panjang, katanya, sayang sekali kau tidak mampu membunuhnya, tiada seorang pun kuncu yang pernah kau bunuh, kau sendiri malah yang akan mampus, kenyataan memang demikian, siapapun tidak akan membantah, kenyataan tak pernah kenal kasihan. Betulkah kenyataan itu kejam? Cia Gyok Lun berkata pula, umpama mereka tak tahu keadaan di sini, belum berani sembarangan bergerak, tapi toko serba ada ini tentu diawasi, sudah dikepung, jangan harap kalian bisa meloloskan diri dari tempat ini, suaranya mengandung makna yang aneh. Entah merasa kasihan? Sedih atau menyindir? Kalian dipaksa menunggu di sini, aku pun dipaksa menunggu bersama kalian. Tapi pasti, entah cepat atau lambat mereka akan menyerbu, bukan mustahil sekarang juga sudah mengutus orang untuk menyelidiki keadaan di sini. Tidak sukar untuk mencari tahu keadaan kalian, karena tempat ini adalah toko serba ada, siapapun boleh kemari pura-pura membeli ini dan itu, dengan suara tawar, Cia Gyok Lun melanjutkan, bila mereka meluruk datang, mungkin aku harus mampus bersama kalian, aku akan mati konyol dan penasaran, ini pun kenyataan, tidak bisa dibantah. Cia Gyok Lun mengawasi Maji Leong, aku tidak peduli apa dulu kau pernah melakukan kejahatan. Aku ingin tanya kepadamu, pertanyaannya ini terasa seperti pecut, kau menyeret aku ke dalam kancah ini, mati secara penasaran, apakah dalam sanubarimu tidak merasa berdosa begitu? Pertanyaan itu dilontarkan, pecut seperti menghajar tubuh Maji Leong. Tidak boleh, ia tidak boleh berbuat dosa terhadap gadis yang tidak bersalah, maka Maji Leong berkata, aku akan memberitahu kepada mereka bahwa kau tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, tiada sangkut paut dengan kasus ini, serak gemetar suaranya, lanjutnya, aku bisa mengantar kau keluar lebih dulu, Cia Gyok Lun menyeringai dingin, kemana kau bisa menyingkirkan aku? Mereka mau percaya bahwa aku tidak terlibat dalam kasus ini? Agaknya kau ingin melihat mereka menyeret diriku seperti mencincang anjing kurap ke tempat jaga. Supaya aku disiksa dan dikompas, Maji Leong sudah merasa dirinya seperti disiksa dan dikompas, ia kehabisan akal, memangnya apa yang harus dilakukan, bukan aku ini suka ribut, dan bikin gara-gara, aku hanya menuntut beberapa hak milikku saja, hak milik apa? Apa yang harus ku kembalikan-kembalikan wajah asliku, pulihkan kondisi badan dan ilmu silatku, mendadak Cia Gyok Lun memekik dengan luapan amarah yang tak terbendung. Entah dengan care apa kau membuatku begini. Jikakah seorang bajik, masih punya nurani, sekarang juga pulihkan keadaanku, sudah tentu Maji Leong mati kutu, mana mungkin ia mengembalikan apa yang dituntut oleh Cia Gyok Lun itu? Karena tak berani beradu pandang, Jililong melengos ke arah lain. Ia tahu dirinya mirip maling kesiangan, dalam hati ia berharap gadis yang satu ini memegang cemeti, ia rela dirinya dihajar dan disiksa dengan care yang paling kejam daripada memikul beban batin yang tak berujung pangkal. Di tengah keheningan itulah, tiba-tiba tiap rintian buka suara dengan nada rendah, kelihatannya langganan pertama sudah datang untuk berbelanja. Setiap pembeli, entah siapapun dia, mungkin adalah utusan kutraisu atau mat-matu yang ditugaskan untuk menyelidiki keadaan di sini. Otot hijau di jidat tiap rintian tampak merongkol keluar, coba kau dengar, dia membeli apa? Apa betul membeli barang-barang keperluan yang dibutuhkan? Atau akan membeli jiwa kita yang datang adalah nyonya muda yang sedang hamil tua itu? Sebelum keluar, maji liong sudah mendengar tawa cekikikan nyonya centil itu. Di sekitar kampung ini, nyonya muda ini memang terkenal cerwet dan suka mencampuri urusan orang lain. Kecuali suka mengobrol, ia juga perempuan yang paling suka tertawa. Hari ini dia kelihatan riang, senyum lebar selalu menghiasi wajahnya, riang dan senang karena benih-benih kehidupan yang dikandungnya genap sembilan bulan, tak lama lagi bakal lahir dari rahimnya. Maji liong tidak keluar, ia berdiri di belakang pintu. Terhadap orang yang satu ini, ia boleh merasa lega. Dia langganan lama yang tinggal di sebelah, setiap hari dia datang membeli ini itu, setiap hari datang? Membeli apa? Tanya tiap rintian. Paling sering membeli gula merah, tutur maji liong. Ia berpendapat gula merah seperti jinsom, bukan saja dapat menambah kesehatan badan, juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit, orang biasa tidak mampu membeli jinsom karena mahal harganya, terpaksa mereka membeli gula merah. Jinsom dan gula merah sama-sama adalah kepercayaan hidup manusia, seperti orang yang memuja malaikat dewata, ada pula yang memuja roh suci. Di luar dugaan, nyonya muda yang hamil tua itu hari ini bukan membeli gula merah. Maji lilong mendengar ia sedang bicara dengan tiul usit, aku tahu kau pasti heran, demikian katanya merdu dengan cekikikan, karena hari ini aku tak membeli gula merah seperti biasanya, kau mau beli apa? Tiul usit bertanya. Beli garam? Sahut nyonya muda itu. Di toko ini memang ada menjual garam, setiap keluarga setiap harinya membutuhkan garam, maka tidak perlu dibuat heran kalau ada orang yang membeli garam. Beli berapa? Tanya tiul usit pula. Malam nanti aku akan membuat dendeng dan telur asin, makin asin makin enak, rasanya tanggung lezat, nyonya muda itu sengaja memberi penjelasan. Aku beli 30 kati garam, setiap hari banyak penduduk kampung yang membeli garam untuk masak atau keperluan lain, namun jarang ada yang sekaligus beli 30 kati. Padahal toko serba ada di manapun jarang ada yang menyediakan garam lebih dari 25 kati, persediaan sebanyak itu pun sebulan baru habis terjual. Suasana menjadi tegang di dalam rumah. Otot hijau di jidat tiap rintian tampak lebih besar. Suruh dia masuk kemari, desisnya dengan suara gemetar. Kalau dia tidak mau masuk, bekuk dan seret dia, Maji Leong tidak bergerak dari tempatnya, ia hanya menggelengkan kepala. Kenapa kau tidak keluar perutnya besar? Ucap Maji Leong tegas. Ada sementara persoalan dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh dilakukan, tidak mau melakukan. Biar mati tetap tidak akan dilakukan. Tintian menatapnya setian lama. Mendadak ia menghela nafas dengan lesu, ujarnya, kau memang orang yang baik, belum pernah aku melihat orang sebaik kau, sayang jarang ada manusia seperti kau di dunia ini, umpama ada jumlahnya juga sangat sedikit. Tiba-tiba Tia Dioklon juga menghela nafas gegetun, katanya, betul, aku pun tak pernah melihat orang sebaik dia, nyonya muda itu sudah pergi sambil membusungkan perutnya yang besar. Tio Lausit sudah memberitahu kepadanya, garam sudah terjual habis, persediaan belum datang, lebih baik nanti sore kau kembali lagi, sebelum pergi nyonya muda itu cekikikan geli. Agaknya ia merasa lucu, toko serba ada sampai kehabisan bahan persediaan, tidak heran kalau ia cekikikan geli. Tia Tintian berkata, kau biarkan dia pergi, berarti kau memberitahu kotak isu bahwa aku ada di sini, karena garam yang ada di toko ini diperuntukkan buatku, sudah tentu majiliung maklum dan tahu akan hal ini. Tia Tintian berkata pula, oleh karena itu, aku berani bertaruh, tokomu akan kebanjiran pembeli, daganganmu akan laris, ramalan Tia Tintian memang menjadi kenyataan. Tak lama kemudian, pembeli kedua pun datang. Orang ini adalah pemburong. Dengan lagak seperti cukong, ia melangkah masuk ke dalam toko, katanya dengan suara agak rendah sambil bertolak pinggang, aku membutuhkan banyak barang, persediaan barang apa saja yang ada di toko ini, semua kuburong, setiap barang yang tersedia di sini akan kau beli, tanya Tio Longsit. Ya, semua kuburong, ucap orang itu. Semua kuburong. Bab 25, ketemu baktunya kalau ada orang yang mau memburong dagangan, berarti jualannya laris. Dagang adalah dagang, kau punya barang apa, orang beli apa, apa yang orang ingin beli, kau harus menjualnya. Berapa banyak orang yang ingin beli, selama persediaan lengkap, kau harus melayaninya. Tampak oleh Ji Leong, romen muka tiap rintian mulai berubah, Ji Leong sendiri juga merasakan air mukanya berubah. Sayang ia tidak melihat romen muka Tio Longsit, namun ia mendengar Tio Longsit berkata, toko serba ada ini tidak besar, namun persediaan yang ada tidak kecil jumlahnya. Barang yang kami sediakan juga banyak ragamnya. Kau seorang diri mana mampu membawa setian banyak, aku akan menyuruh orang dan tuh mengangkutnya dengan cikar, demikian jawab pemburong itu. Kau sebut saja berapa harganya, aku akan bayar tanpa menawar, nanti akanku suruh orang kemari mengangkutnya, suruh orang mengangkut, siapa yang akan disuruh mengangkut? Mengangkut barang dagangan? Atau mengangkut jiwa mereka? Maji Lyong tetap tidak mau keluar menghapi pemburong itu. Mendadak ia merasa adanya sesuatu yang ganjil. Ia yakin Tio Longsit yang ada di luar mempunyai akal untuk melayani dan menghadapi pemburong itu. Didengarnya Tio Longsit sedang berkata, aku hanya pegawai toko. Urusan jual-beli dalam jumlah sebesar itu, tak berani aku memutuskan, siapa yang bisa memberi keputusan tanya pemburong itu. Sudah tentu juragan kami, sahut Tio Longsit. Juraganmu ada tidak ada di dalam, kau boleh masuk dan langsung bicara dengan beliau, aku tidak mau masuk, suruh saja dia keluar, lo, kenapa kau tidak mau masuk? Kenapa bukan dia saja yang keluar? Sikap pemburong ini mulai kaku dan ketus. Jawaban Tio Longsit lebih ketus lagi, karena dia adalah juragan. Perduli juragan besar atau juragan kecil, ia punya gengsi sebagai juragan, pemburong itu agaknya kurang senang, katanya, kalau dia tidak mau keluar, aku bata membeli, tiba-tiba Tio Longsit memberi pernyataan lantang, kau sudah datang kemari, kau sendiri yang menyatakan akan memburong seluruh isi toko ini, sebagai laki-laki, bicara mengapa pelintat-pelintut, demikian tegur Tio Longsit. Oleh karena itu, kau harus masuk, sepenuh perhatian tiap rintian mendengarkan percakapan mereka, sorot matanya menampilkan rasa ragu, seperti menyelidik dan mengingat-ingat. Suara percakapan Tio Longsit berdua tidak lirih, setiap patah kata terdengar jelas dari dalam, sebetulnya tidak perlu ia pasang kuping, apalagi mendengarkan dengan seksama. Agaknya ia sedang membedakan, berusaha mengenali suara pemburong itu, mungkin ia pernah mendengar atau kenal suara pemburong itu. Ji Leong siap bertanya apakah ia tahu asal usul pemburong itu, mendadak Tia Tintian sudah berseru, Ong Ban Bu suaranya tegang dan panik, awas, kedua lengan pegawai mu itu. Dalam bulim hanya ada satu Ong Ban Bu, Hun Kin Joh Put Jiu dan Tai Lik Eng Jiao Kang yang diakinkan Ong Ban Bu menjegoi Kang O, keculasan hati dan kegapahan tangannya serasi dengan ilmu silat yang ia latih, kedua ilmu tunggal itu dikuasai dengan sempurna dan terkenal tak pernah mendapat tandingan. Bila ia turun tangan, yang diserang adalah sendi tulang atau hiat tuh lawan yang penting dan mematikan, lawan yang terserang kalau tidak lumpuh seketika, cacat seumur hidup, jiwa pasti melayang. Pemburong alias Ong Ban Bu yang berada di luar itu agaknya sudah turun tangan. Peringatan Tia Tintian terlambat. Belum habis ia bicara, Ji Leong sudah mendengar suara tulang patah. Suara yang lirih, tapi cukup menusuk pendengaran, dari telinga langsung menusuk ke sanubari, menusuk perut meresap ke tulang. Seketika Meji Leong merasa perutnya mengkeret, tubuhnya mengejang kaku, sendi tulang sekujur badan mendadak linung. Perduli Tio Lasit seorang jujur tulang atau pura-pura jujur, jelek-jelek dia adalah pegawainya, selama 3 bulan 21 hari hidup bersama di dalam satu rumah. Anehnya kupingnya hanya menangkap suara tulang patah, tapi tidak mendengar jeritan atau keluh kesakitan. Hanya ada dua macam orang yang kuat menahan siksa dan kesakitan tanpa mengeluarkan jeritan. Orang pertama adalah laki-laki yang keras kepala, keras tulangnya, teguh pendirian. Macam kedua adalah orang yang sudah mati, atau orang yang mendadak semaput dan hampir mampus. Meji Leong sudah siap menerjang keluar, demikian pula tiap rintian sudah melompat berdiri hendak menerobos keluar. Tapi sebelum mereka bergerak lebih lanjut, seseorang sudah menyelingap masuk lebih dulu. Orang ini masuk dengan mundur, lengannya tampak terjuntai sebatas sikut, ternyata sendi tulang di sikut kirinya terpelintir putus. Saking kesakitan, peluh dingin bercucuran di selebar mukanya, sekujur badan juga basah kuyuk seperti ayam kecemplung ke air, namun dia menggertak gigi tanpa merintih. Orang ini memang laki-laki jantan, laki-laki sejati. Insan persilatan di Kangong, siapa yang tidak tahu bahwa Ong Bambu adalah laki-laki tabah, keras kepala dan tahan uji. Yang berjalan mundur ke dalam bukan tiulasit yang mereka khawatirkan, sebaliknya Ong Bambu yang lihai dan telengas, Ong Bambu yang tersohor karena Hunkin Johkut Jiu tidak pernah dikalahkan musuh, jago nomor satu yang termaskur di Bulim, berkuasa di wilayah Hoailem, Ong Bambu yang pernah memelintir putus lengan dan mematahkan tulang rusuk jago-jago kosan, tak terhitung jumlah musuh yang kecundang di tangannya. Sekarang lengannya malah yang putus, dipelintir oleh Tio Lusit, pegawai toko di sebuah kampung yang tidak ternama. Sudah tentu ia amat penasaran, namun bukti menunjukkan bahwa lengan kirinya putus. Demikian pula tiap rintian yang tahu pribadinya, Maji Lilong juga tidak percaya, tidak menduga bahwa pegawainya itu ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Peristiwa yang dianggap tak mungkin terjadi sudah menjadi kenyataan. Memang tiada sesuatu yang mutlak di dunia ini. Satu hal harus dicatat, diukir dalam sanubari setiap orang, kalau sesuatu yang dianggap tidak mungkin terjadi suatu ketika betul-betul terjadi, maka akan merasa kaget, heran dan menderita. Karena bila peristiwa yang dianggap tidak mungkin itu betul-betul terjadi, maka peristiwa itu pasti mengundang siksa derita. Ada kalanya derita itu jauh lebih besar dibandingkan siksa patah lengan atau putus kaki. Bukan hanya mengunjuk rasa heran, rona muka Ong Ban Bu juga mengunjuk rasa sakit, kaget dan takut. Selama hidup, belum pernah ia merasa takut seperti sekarang. Tapi pegawai toko serba ada yang tak dikenalnya ini benar-benar membuatnya jari. Hunkin Johkut Ji Yu, gerakan memelimpir tulang dan mengunci yurat nadi, dan Tai Lik Eng Jiao Kang, ilmu cakarelang bertenaga raksasa, adalah ilmu tunggal ciptaan Eng Jiao Ong, Raja Cakarelang, dari Hoa Ilam yang tiada taranya. Ong Ban Bu adalah ahli waris murni Eng Jiao Ong yang lurus, jago kosin nomor satu dari Hoa Ilambun. Tak pernah terbayang dalam benaknya, hari ini, di saat dirinya akan menggasak korban yang tak dikenal dan tidak ternama ini, dirinya malah kecundang. Hanya satu gebrak setengah jurus, pegawai toko ini sudah mengunci gerakannya dan menutup jalan mundur dirinya, sekaligus memelimpir putus lengannya. Selangkah demi selangkah ia mundur, mundur karena didesak dan diancam oleh Tio Lusit, mundur ke dalam ruang lewat pintu kecil yang berkain tirai itu. Kain tirai menjuntai turun. Pegawai jujur yang bertampang biasa itu tidak kelihatan ikut masuk. Ong Ban Bu terus mundur tanpa memperhatikan bahwa di belakang dan di sekitarnya ada beberapa orang yang sedang memperhatikan dirinya, mengawasi dengan pandangan kaget, heran dan tak habis mengerti. Sorot mata Ong Ban Bu kelihatan amat sedih, kesakitan yang amat sangat. Matanya lurus menatap ke depan seperti tidak melihat keadaan sekitarnya. Mendadak Tia Tintian maju selangkah seraya mengulurkan tangan menarik pundak orang sehingga Ong Ban Bu jatuh terduduk di kursi rotan itu. Semestinya Ong Ban Bu mengenal Tia Tintian, mereka pernah menjadi teman baik, kawan seperjuangan, tapi akhirnya mereka berselisih dan menjadi musuh bebu yutan, musuh besar jelas lebih sukar dilupakan daripada kawan. Tapi ia seperti tidak kenal, tidak melihat orang yang berdiri di depannya ini adalah Tia Tintian, musuh yang ia segani dan takuti, seolah-olah matanya sudah buta tapi melek, tidak melihat ada orang berdiri di depannya. Keringat masih bercucuran dari jidatnya, membasahi selembar mukanya, mulutnya mengigau seperti orang bermimpi, siapakah dia? Siapakah orang itu sudah tentu besar pula hasyat Tia Tintian untuk mengetahui siapa sebenarnya pegawai toko itu, maka ia berpaling dan bertanya pada Maji Leong, siapa sebenarnya pegawai mu itu Maji Leong menggelengkan kepala, ia tidak bisa menjawab. Ia pun tidak tahu siapa dan bagaimana asal-usul pegawainya. Ia hanya tahu pegawainya itu bernama Tio Lohusik, seorang yang jujur dan setia, tindak tanduknya mirip orang lingelung. Dulu ia tidak punya pengalaman gemilang, kelak juga takkan punya masa depan cemerlang, seakan hidupnya cukup makan minum sampai mati di dalam toko serba ada yang makin kotor dan jorok ini. Tiada orang yang kenal asal-usulnya, namun hanya dalam segebrak saja ia mampu melumpuhkan ong dan bu, jago kosan yang sudah menggetarkan bulim. Maji Leong juga tidak habis mengerti, maklum Tio Enghoat atau juragan toko serba ada yang sekarang bukan juragan yang lama, demikian pula pegawai yang satu ini juga bukan Tio Lohusik yang asli, bukan pegawai lama yang jujur itu. Seharusnya Maji Leong bisa menduga hal ini sejak mula, namun kenyataan memang susah dimengerti siapa sebetulnya pegawai ini. Ji Leong betul-betul tidak tahu wajah Hong Ban Bu basah karena keringat, mulutnya terus mengigau, entah sudah berapa kali mengulangi pertanyaan yang sama. Mendadak Tia Tintian mengayunkan tangan menggampar mukanya. Selama hidup Hong Ban Bu mungkin tidak pernah digampar orang, apalagi setelah dia menduduki jabatan tinggi dari perguruannya. Patah sikutnya betul-betul membuatnya patah semangat, malu dan jatuh mental, sehingga dia mengigau seperti hilang ingatan. Namun tamparan Tia Tintian cukup membuatnya kaget dan sadar. Seperti orang baru terjaga dari mimpi yang lelap, dia celingukan melihat orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Begitu melihat Tia Tintian, matanya lantas memicing, bayangan ngeri terunjuk pada minik mukanya. Kejadian masa lalu, kenangan lama segera terbayang di dalam benaknya. Engkau, desis Ong Ban Bu. Engkau, di sini, ya, aku di sini. Suara Tia Tintian seperti tertelan dalam tenggorokan, jelas ya juga teringat akan masa lalu. Seharusnya kau tahu kalau aku ada di sini. Beberapa kejapong Ban Bu mengawasi, sorot matanya berubah makin sedih dan tersiksa. Katanya, aku tahu kau ada di sini. Aku kemari juga lantaran ingin merenggut nyawamu. Aku tahu aku pernah bersalah terhadapmu. Aku pernah memfitnahmu, mengkhianatimu. Oleh karena itu aku makin membencimu. Hasratku lebih besar lagi untuk membunuhmu. Cukup tegas apa yang ia ucapkan, tapi kenyataan memang demikian. Jika kau pernah mengkhianati orang, maka kau pasti membenci orang itu. Kau akan berusaha membunuh dan melenyapkan dia dari hadapanmu. Selama dia masih hidup, hatimu takkan pernah tenteram. Selama hidup kau akan merasa berdosa, dibayangi oleh kesalahanmu sendiri. Setelah keadaan berlarut sejauh itu, yang kau benci mungkin bukan dia lagi, tapi dirimu sendiri. Sepuluh tahun yang lalu, demikian kata Ong Bambu dengan suara bergetar. Aku pernah memfitnah engkau, karena saat itu aku pernah melakukan kesalahan terhadapmu. Aku takut kau tahu perbuatanku yang terkutuk itu. Maka, maka aku ingin meminjam golok orang lain untuk membunuh engkau. Aku tahu, kering suara Tia Tintian. Kalau betul kau tahu, kenapa tidak kau bunuh aku waktu itu si Kapong Bambu kelihatan lebih tersiksa. Aku rela mati di tanganmu. Kalau waktu itu kau bunuh aku, nasibku takkan seperti ini. Ini pun kenyataan. Dapat gugur di tangan Huan Tian Hute, rambok besar Tia Tintian, jauh lebih mending dibandingkan kecundang di tangan seorang pegawai toko. Kekalahan yang terlalu fatal, teramat runyam, sangat mengenaskan. Tia Tintian meresapi perasaannya, tahu betapa besar derita batinnya. Pengalaman masa lalu sudah lewat, namun Dukalara tetap abadi sepanjang masa. Di luar tidak terdengar suara apapun, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tia Lausit juga tidak masuk, tetap di luar menjaga toko, mirip seorang jujur, duduk di kursi yang berada di pinggir. Pintu, bekerja rajin dan setia menunggu barang dagangan, tiada orang yang tahu bahwa dia seorang jago silat kelas wahid yang memiliki ilmu silat tinggi. Siapakah dia? Kenapa dia menemani Maji Leong bersembunyi di toko ini? Mendadak Maji Leong menerobos keluar, hasratnya lebih besar untuk mendapatkan jawaban itu dibanding Tia Tintian. Tia Lausit duduk tenang dan tegak di atas kursi, di mana dia biasa duduk. Keadaan toko ini pun seperti biasa, tapi keadaan di luar rumah justru berbeda dengan biasanya. Dalam waktu seperti itu, biasanya jalan kampung yang jorok dan becek kalau hujan itu selalu ramai, di sana kucing di sini anjing, keadaan biasanya ramai dan hiruk-pikuk. Meski jalan kampung ini dalam wilayah yang berpenduduk miskin, tapi kehidupan di sini tetap diliputi suasana riang gembira. Namun keadaan yang biasanya ramai itu kini berubah menjadi sepi lengang, bayangan seorang pun tidak kelihatan di luar rumah, anjing dan kucing juga tidak tampak. Jalan kampung ini mendadak berubah menjadi jalan mati, seperti tiada kehidupan di daerah sekitarnya. Bab 26, daerah mati berbeda dengan lazimnya, toko serba ada yang satu ini tidak mirip dengan toko yang lain. Di toko lain ada meja dan lemari kasir. Di sini hanya ada sejilid buku yang sudah lusuh dan luntur warna sampulnya dan sebuah meja kecil yang berlaci satu untuk menyimpan uang itulah meja kasir. Maji Leong menarik kursi lalu duduk di meja kasir. Dari tempat duduknya ia memperhatikan Tio Lausit. Seperti biasanya Tio Lausit tetap lugu, reaksinya lamban, wajahnya jarang menampilkan mimik perasaan hatinya. Sekarang dia tetap dalam keadaan demikian. Kalau ada orang bilang dalam sekejap tadi dia mampu mengalahkan Ong Ban Bu yang tersohor sebagai jago nomor satu dari Hoailem, orang pasti tidak percaya. Apakah wajahnya juga pernah difermat dengan Tata Rias Giok Linglong dengan Giok Giulinglongnya? Siapakah dia sebenarnya? Ada beberapa tokoh besar dalam bulim ini yang mampu mengalahkan Ong Ban Bu dalam segebrak saja? Lama Maji Leong terpekur sambil memperhatikan orang ini. Mendadak ia membuka mulut memanggil nama orang, Toa Hoan, Toa Hoan Tio Lausit tampak gelagapan, gerak-geriknya seperti orang linglung, kau minta Toa Hoan, mangkuk besar? Mangkuk besar ada di dapur, apa perlu aku mengambilnya tidak? Sahut Ji Leong. Toa Hoan yang kumaksud adalah nama seseorang, Oh, nama orang kau tidak pernah melihatnya Toa Hoan yang pernah kulihat adalah mangkuk besar bukan manusia. Maji Leong menghela nafas, perlahan ia berdiri lalu menghampiri sampai di depan orang. Mendadak ia turun tangan, dengan dua jari terunjuk dan jari tengah ia mencolok kedua metle, Tio Lausit. Metle, Tio Lausit segera terpejam. Hanya itu reaksinya. Kecuali kedua matanya, sekujur badannya tak memberi reaksi apa-apa. Sudah tentu Ji Leong tidak menyerang sungguhan. Mendadak ia sadar bahwa dirinya adalah orang bodoh. Umpama Tio Lausit betul adalah orang jujur, betapapun tentu sudah tahu bahwa juragannya takkan turun tangan ke Ji terhadap dirinya yang setia dan rajin bekerja, tiada alasan membuat dirinya ciberat. Sudah tentu ia takkan berhasil memancingnya mengeluarkan ilmu silat. Ditanya tidak menjawab, dicoba juga gagal, lalu dengan akal apa baiknya? Dikala Maji Leong sedang bingung, tidak tahu bagaimana ia harus bertindak lebih jauh. Dilihatnya ada dua orang mendatangi dari ujung jalan kampung sebelah timur. Tok, tok, tok itulah suara sentuhan tongkat kayu yang beradu dengan tanah, dari kejauhan sudah terdengar jelas. Yang datang ada dua orang, dua-duanya timpang, maka kedua orang ini memakai tongkat. Kalau dipandang dari jauh, badan bagian atasnya saja, kelihatan seperti terdiri satu orang. Maklum wajah, pakaian, sikap dan bentuk tubuh mereka mirip satu dengan yang lain, seperti pinang di belah dua, keduanya sama-sama memiliki kaki yang cacat, buntung dan tergantung di udara, betapa jijik dan jelek tampaknya. Tapi rona muka dan sikap kedua orang cacat ini amat serius, sinar mata mereka dilembari keyakinan. Hanya ada satu perbedaan dari kedua orang ini, cacat kaki mereka yang satu di sebelah kiri, yang lain di sebelah kanan. Melihat keadaan kedua orang ini, Maji Leong lantas teringat kisah lama, kisah yang sudah lama tersiar luas di kalangan Bueng, yaitu dua tokoh besar yang sudah punya nama Gemilang di masa silam. Di ujung utara Sing Sok Hei di puncak Kunlun San, ada sepasang saudara kembar yang cacat badannya, mereka bernama Tianjan dan Tekot. Karena cacat, mereka berjiwa aneh, setpak terjangnya menyeleweng dari kebiasaan umum, demikian pula ilmu silat mereka juga serong, murid-murid yang mereka terima juga harus saudara kembar yang cacat pula, anak-anak kembar dan cacat sejak dilahirkan. Kaum persilatan angkatan tua banyak yang tahu tentang mereka, namun jarang ada yang pernah melihat atau berhadapan langsung dengan mereka. Murid-murid Sing Sok Hei juga jarang berkecimpung di Kang Ong. Sudah beberapa tahun belakangan ini, tidak ada murid mereka yang datang ke Kang Lam. Berita yang tersiar luas di luar itu simpang siur, berbeda satu dengan yang lain. Ada sementara pihak yang bilang, pakaian murid-murid Sing Sok Hei mewah lagi mahal. Namun potongan atau modelnya lucu dan tidak lazim dipandang mata. Malah katanya ada murid Sing Sok Hei yang mengenakan jubah mutiara, maksudnya jubah yang dibuat dari rangkaian mutiara besar-kecil. Maklum cacat badan membuat mereka rendah diri, aneh dan suka melakukan sesuatu yang menonjol, mereka senang menonjolkan diri dengan ker-ker yang tidak lumrah bagi pandangan manusia normal. Berbeda dengan kedua pemuda cacat ini, pakaian mereka biasa saja, tiada sesuatu yang luar biasa pada kedua pemuda ini, tak berbeda banyak dibandingkan manusia umumnya. Konon murid-murid Sing Sok Hei hanya boleh berkecimpung di Kang Ngong setelah mereka lulus ujian. Bila guru mereka beranggapan mereka cukup tangguh dan takkan kalah melawan jago-jago silat aliran lain, baru mereka diizinkan turun gunung, mengembara di buling mencari pengalaman. Sebagai orang cacat, dalam meyakinkan ilmu silat sudah tentu jauh lebih sukar, makan tenaga dan memeras otak, jauh lebih menderita. Bila mereka lulus ujian dan mulai berkecimpung di Kang Ngong, tentu usianya sudah cukup tua. Tapi kedua pemuda cacat kembar ini masih muda, gagah dan tampan, paling banyak berusia 24 tahun. Mungkinkah dalam usia semuda itu mereka mampu meyakinkan ilmu tunggal Sing Sok Hei? Sudah yakin bahwa mereka tak terkalahkan? Semua yang diuraikan di atas adalah berita yang tersebar luas di kalangan Kang Ngong, namun berita itu sudah meresap, sudah berakar di sanubari orang-orang yang pernah mendengar tentang kisah mereka, kejadian seringkali lebih nyata dari sesungguhnya, jauh lebih mudah diterima oleh orang lain. Ketika suara tongkat berhenti, kedua orang itu pun sudah berada di depan mata. Maji Leong bangkit perlahan, lalu berputar menghadapi mereka. Dalam hati ia menduga, bahwa kedua pemuda cacat ini memang benar adalah murid Sing Sok Hei, tapi ia bertanya dengan suara lantang, kalian mau membeli apa kami tidak akan berbelanja, yang cacat kaki kirinya berbicara lebih dulu, lalu yang kaki kanannya cacat menimberung, kami hanya ingin melihat-lihat dan membuktikan sebetulnya kau ini orang macam apa, dengan care apa kau mampu menawan ong bambu mereka bicara belak-belakan, terus terang menyatakan maksud kedatangannya, tidak bermuka-muka juga tidak pasang aksi. Aku si San bernama Cha, yang cacat kaki kirinya bicara. Dia adalah saudara kembarku, bernama Sancia, soalnya aku dilahirkan sedikit lambat, yang cacat kaki kanannya menambahkan. Nama mereka sangat sederhana, nama yang umum dan sering terdengar di kalangan rakyat jelata, tidak seperti murid-murid Sing Sok Hei yang sering berbuat aneh, mengada-ada dan tindak tanduknya misterius. Sancia berkata, kami terlihat seperti murid-murid Sing Sok Hei, Sancia meneruskan pula, oleh karena itu, kau pasti juga beranggapan bahwa kami adalah murid Sing Sok Hei, tapi kalau kau beranggapan demikian, kau keliru, ucap Sancia dengan Sing Sok Hei, hakikatnya kami tidak punya hubungan, sepuluh tahun yang lalu, pernah kami meluruk ke Sing Sok Hei, Sancia berkata, kami juga ingin mencari orang aneh yang diagulkan dalam berita itu, kami mengharap beliau suka mengajar. Ilmu silat yang lihai kepada kami, supaya kami memiliki kepandayan yang tiada taranya dan malang melintang di dunia kangong, tapi kami amat kecewa, kami gagal menemui mereka, puncak gunung itu hanya tanah belukar yang tidak pernah dijelajahi manusia. Musim panas mentari amat terik laksana bara, musim dingin hawa membuat beku tulang sum-sum, orang biasa jelas takkan hidup di tempat itu, kami menjelaskan tentang kenyataan ini, hanya supaya kau tahu ilmu silat yang kami yakinkan sekarang adalah berkat latihan kami sendiri, latihan yang rajin dan tekun, oleh karena itu, kau tak usah khawatir dan jangan menganggap kami orang cacat, maka kasungkan turun tangan, Maji Lilong mendengarkan mereka bicara sampai habis, dalam hati ia meresapi sesuatu. Mereka adalah anak-anak muda, mereka tidak pura-pura, tidak bermuka-muka, tidak bertingkah, bersikap tegas, tidak ilmen dan sungguh-sungguh. Mereka ingin memperjuangkan hidup sendiri, mengangkat nama tanpa mendapat bantuan pihak lain. Walau mereka cacat badan, ternyata tak rendah diri, juga tidak uring-uringan dan gampang mengumbar adat. Maji Lilong tidak ingin bermusuhan dengan kedua pemuda cacat ini. Aku tidak ada maksud menahan kalian, katanya dengan suara tawar. Setiap waktu kalian boleh datang kemari, juga boleh pergi sesuka hati kalian, mereka tidak pergi. Sepasang kembar yang cacat ini menatap Ji Lilong dengan pandangan yang sama, tajam dan mengancam, sorot match mereka tampak ganjil. Sanjia pula yang membuka suara lebih dulu, kami tahu dan merasakan, kau tidak menganggap kami sebagai musuh. Sayang sekali kau adalah Maji Lilong. Kalau orang lain, kami ingin bersahabat denganmu, ternyata kau bukan manusia rendah budi, bukan orang jahat yang berhati kejam seperti yang mereka gambarkan, demikian ucap Sanjia. Sayang sekali kau adalah Maji Lilong yang harus dibekuk dan dihukum, dua saudara kembar ini sama-sama menghela nafas, sama-sama membalik badan, tok, 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 tongkat mereka berbunyi serempak, agaknya mereka siap meninggalkan tempat itu, seakan-seakan mereka segan atau tidak akan bermusuhan lagi dengan Maji Lilong. Tapi mereka tidak keluar, karena di saat tongkat mereka bergerak ketiga kalinya, baru saja ujung tongkat menyentuh lantai, tangan Tio Lasit mendadak bergerak. Maji Lilong hanya mendengar desirangin tajam memecah udara, dua batang tongkat yang dipegang dua saudara kembar itu mendadak patah persis di bagian tengah, menyusul dua benda kecil menggelundung jatuh bersama tongkat yang patah itu. Waktu Jililong melirik ke sana, ternyata dua butir kacang tanah yang mematahkan tongkat kayu sebesar lengan bayi itu. Tio Lasit gemar minum arak, kacang tanah adalah kawan intim bagi seorang yang suka minum arak, makan kacang supaya tidak lekas mabuk. Di atas meja Tio Lasit selalu bertumpuk kacang tanah. Tio Lasit mampu menimpuk patah tongkat kayu sebesar lengan bayi yang montok, padahal di bacok golok pun tongkat itu takkan putus seketika. Sanca dan Sanjia tidak menduga. Walau mereka tidak jatuh karenanya, mereka masih berdiri dengan sebelah kakinya yang utuh, bendiri tegak seperti terpukau atau berakar di bumi. Tapi romen muka mereka tampak berubah hebat, demikian pula rona muka Majiliong juga berubah. Apa yang kau lakukan serunya spontan? Terpaksa aku harus menahan mereka, sahut Tio Lasit, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Kau tak mau bertindak, biar aku yang menahan mereka, Majiliong tidak sempat bertanya kenapa lagi, karena dalam sekejap mata, ia merasakan datangnya perubahan pada ujung jari tangan dan kaki, mulut serta ujung mata dan setiap tempat yang peka. Begitu cepat perubahan terjadi, kejap lain ia merasakan juga badannya mulai kejang dan pati rasa. Hanya sekejap setelah tongkat mereka patah, Sanca dan Sanjia tiba-tiba melambung tinggi ke udara. Meski hanya menjejak dengan sebelah kaki, tapi tubuh mereka meluncur kencang bagai panah ke arah luar pintu. Walau cacat badan, tapi dikala tubuh mereka melesat di udara, bukan saja gayanya indah, kecepatannya pun bagai elang mengejar burung darah. Meski kedua pemuda ini tunaraga, dari gerakan itu dapat dinilai betapa tinggi ginkang mereka, jarang ada jago silat semudah mereka dapat menandingi kemampuannya. Menurut cerita, dalam jangka 300 tahun mendatang, orang yang mempunyai telinga paling tajam di seluruh dunia persilatan adalah seorang tuli. Seorang tuli benar-benar, tuli tulen, namun dalam jarak 30 tombak, dia bisa mendengar bisikan orang, baka pukulan si kuda binang. Maklumnya dia bukan mendengar dengan telinga, tapi mendengar dengan mata. Cukup dan melihat gerak bibir seseorang, bentuk mulut waktu orang bicara, maka dia dapat mendengar apa yang diucapkan orang itu itulah ilmu tunggal orang tuli itu, kepandaian khusus yang tidak mungkin dimiliki atau diakinkan orang lain, ilmu hasil latihan dan gemblengan berat. Karena dia tuli, maka dia berhasil meyakinkan ilmu tunggal yang tiada bandingannya. Seseorang bila tubuhnya mempunyai ciri, entah ciri apapun, jika dia bisa memanfaatkan kekurangannya sendiri, sering terjadi usaha yang tak kenal lelah, jerih payahnya akan mendatangkan sukses yang gembilang. Bahwa sanca dan sanja yang tunaraga mampu meyakinkan ginkang setinggi itu juga lantaran mereka tak padaksa. Karena tahu dirinya tunaraga, maka mereka mau menggembeleng diri, latihan yang mereka lakukan jelas lebih sukar, lebih berat dan lebih menyiksa. Secara mendadak tubuh mereka melambung tinggi begitu saja, seperti kaki mereka dipasang pegas, gerakan keduanya pun serasi, cepat, indah lagi mempesona. Gerak tujuan mereka ke arah luar pintu. Namun di saat tubuh mereka melorot turun, ternyata kakinya tetap menginjak lantai di dalam toko. Begitu kaki anjlok ke bawah dan menginjak tanah, lalu tak mampu melompat lagi. Bukan hanya tidak mampu melompat, mereka pun tidak bisa. Bergerak, berdiri kaku seperti patung, ada empat hiat cu di tubuh mereka tertutup. Delapan butir kacang tanah menggelinding di lantai. Tokoh silat kosen yang memiliki kepandaian sejati, meski hanya menggunakan kelopak kembang juga dapat melukai musuh, maka tidak perlu beran bila dengan kacang tanah seseorang yang memiliki ilmu silat tinggi dapat menutup hiat cu di tubuh orang. Namun belum ada orang tahu bahwa Tio Lasit yang pegawai toko ini adalah seorang jago kosen yang memiliki kepandaian tinggi. Kapan dan bagaimana Tio Lasit menyambitkan kacang tanah, bagaimana pula Sanca dan saudara kembarnya kecundang? Maji Leong tidak tahu, juga tidak sempat menyaksikan karena keadaan dirinya juga sudah gawat, pandangannya mulai kabur, sekujur badan sudah mengejang kaku. Maji Leong tak merasakan, Tio Lasit segera berdiri dan menghampiri dirinya, dari dalam kantung Sanca dia merogoh keluar sebotol obat. Dari botol kecil itu ia menuang dua butir pi lalu dijejalkan ke mulut Maji Leong, selang beberapa saat kemudian baru Maji Leong mulai pulih kesadarannya. Sikap Tio Lasit biasa saja, tidak menunjukkan rasa tegang, senang atau kaget, namun ia bertanya dengan suara tawar, sekarang tentu kau sudah tahu kenapa aku menahan mereka, Maji Leong sudah tahu. Ada beberapa adegan tidak sempat ia saksikan tadi, tapi ia maklum banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini, tak usahkah saksikan sendiri pun kau bisa maklum sendiri. Ia maklum kenapa dirinya mendadak kejang dan patiasa, karena terkena racun jahat yang ditaburkan Sanca dan Sancia. Jenis racun yang tidak kelihatan, tidak bisa dirasakan dan tidak berwarna, ternyata Li Hei juga saudara kembar cacat ini menggunakan racun. Apalah yang mereka ucapkan tadi mungkin setulus hati, hanya omongan jujur untuk menarik perhatian orang, hanya dengan bersikap jujur maka lawan dapat dibuat lina. Dikala mereka bersikap tidak bermusuhan, saat itulah mereka menyerang dengan kera mereka yang khas dengan racun jahat. Tanpa bayangan, juga tidak menunjukkan gerakan yang mencurigakan. Umpama orang menganggap orang lain sebagai teman baiknya, tanpa hubungan yang baik, takkan ada kesempatan dia mengkhianati temannya itu. Bukan berarti Maji Leong tahu jelas duduknya persoalan, tapi setelah ia bisa buka suara, ia lantas berkata, bebaskan mereka, sekarang juga biarkan mereka pergi, kenapa kau melepaskan mereka tanya Tio Lasit Heran. Karena aku adalah Maji Leong. Karena melaksanakan tugas, mereka pantas berbuat demikian, mereka juga masih muda, sepak terjang anak muda umumnya memang demikian, mereka ingin terkenal, mendapat kedudukan dan disegani, ingin menjadi orang yang sukses, orang besar, maka mereka tidak salah. Seorang pemuda harus punya cita-cita, mengejar nama, maka usahanya itu pasti tidak salah. Setelah ia tu yang ditutup di tubuhnya dibebaskan, Sanca dan Sancia segera beranjak keluar, waktu berjalan pergi, Sanca dan Sancia tidak berpaling, melirik pun tidak ke arah Maji Leong, mereka juga tidak mengaturkan terima kasih. Maji Leong juga sengaja melengos ke jurusan lain, ia tidak ingin menambah beban batin dan rasa malu merekala bertanya pada Tio Lausit, apa betul kau tidak pernah melihat Toa Hoan? Juga tidak tahu siapa dia? Apa betul kau sudah menjadi pegawai toko serba ada ini selama 18 tahun? Tio Lausit tidak menjawab, ia membungkuk badan memungut kacang tanah yang berserakan di lantai, satu persatu diambil, dikuliti dan langsung dijejalkan ke dalam mulut. Sambil mengunyah kacang tanah di dalam mulutnya, ia menghela nafas, lalu bergumam, persoalan yang harus dia ketahui tidak ditanyakan, kepada siapa dia harus bertanya juga tidak diperhatikan, malah bertanya persoalan yang tak berverguna kepadaku, aku tahu aku harus bertanya kepada Ong Ban Bu, demikian ucap Maji Leong. Berapa banyak orang mereka yang meluruk ke tempat ini? Siapa pemimpinnya dan tokoh-tokoh silat siapa saja yang ikut datang? Begitu kalau sudah tahu, kenapa tidak kau tanya kepadanya karena pertanyaanku yang kuajukan kepadamu ku rasa lebih penting, penting, apanya yang penting? Tio Lausit menghela nafas pula. Memangnya kenapa kalau aku pernah melihat Tohoan? Bagaimana pula kalau tidak pernah melihatnya? Kenapa kau justru bertanya hal ini karena aku ingin tahu sekarang dia di mana? Tegas jawaban Maji Leong. Aku benar-benar ingin tahu dia ada di mana, apa sangkut pautnya denganmu sudah tentu ada sangkut pautnya, Maji Leong menatap Tio Lausit. Jika kau juga pernah merindukan seseorang, kau pasti tahu dan maklum perasaanku sekarang, wajah Tio Lausit tetap tidak menunjukkan perubahan apa-apa, tapi sisa kacang tanah yang masih digenggam di telapak tangannya mendadak berjatuhan di atas lantai. Bergegasia berjongkok memungutinya lagi, seperti sengaja menghindari tatapan mati Maji Leong yang tajam dan hangat bagaikan bara. Di saat Maji Leong berdiri menjublek, dari dalam rumah berkumandang teriakan Cia Gyo Lun, kalau kau ingin tahu tentang Tohoan, kenapa tidak kau tanya kepadaku? bergegas Jililong melangkah ke dalam. Di saat ia membalik badan menutup kain tirai, mendadak dilihatnya sebaris orang dengan derap pelangkah lembut masuk ke jalan kampung dari arah utara. Barisan ini terdiri dari 28 orang, muda, kekar, gerak-geriknya lincah dan tangkas, gerak kaki dan tangan mereka amat rapi dan rata. Ke-28 pemuda itu seluruhnya berpakaian hitam ketat dengan putongan dan model yang sama, dengan gerak kaki setinggi lutut berderap maju dengan rajin, tangan kiri mereka menjinjing kantong kain hitam yang bentuk dan besarnya sama. Apa isi kantong kain hitam itu? Apa kerja ke-28 pemuda berpakaian hitam itu di tempat ini? Setiap orang pasti tertarik dan ingin tahu bila melihat barisan frati itu. Yang sedang berjalan menoleh, yang sedang bekerja berhenti, semua memperhatikan barisan yang menyolok pandangan, entah apa maksud kedatangan mereka. Ternyata Maji Leong tidak peduli, dia tetap melangkah ke dalam. Hanya sekilas ia menoleh dan menatap keluar, lalu menyingkap tirai menyelingap masuk. Kecuali Toa Hoan, orang lain, urusan lain, seperti tidak menarik perhatiannya. Chia Giok Lun merontak berduduk, mimik mukanya kelihatan aneh, entah marah, derita atau penasaran. Mungkin juga sedih. Berbagai perasaan campur aduk dalam relung hatinya. Dengan melotot dia mengawasi Jiliong. Kau kenal Toa Hoan? Bukankah kalian bersekongkol, mengatur rencana busuk ini untuk mencelakai aku Maji Leong diam, tidak menyangkal, juga tidak membantah. Ia tidak ingin berdebat. Dalam keadaan seperti ini ia tidak bisa menyangkal, juga tidak perlu menyangkal. Jari-jari Chia Giok Lun yang kurus kering itu mencengkeram ujung selimut kapas yang tebal itu, kelihatan tubuhnya gemetar. Selama beberapa bulan ini, kau selalu merindukan dia. Suara Chia Giok Lun berubah serak terisak. Tiga bulan lebih kau mendampingi aku, tapi setiap hari kau malah merindukan dia. Maji Leong tidak mungkir, hal ini memang tidak perlu dibantah. Tubuh Chia Giok Lun berguncang lebih keras. Kenapa kau merindukan dia? Apa kau mencintai wanita jelek itu? Pertanyaan ini setiap hari mengganjal dalam benak Maji Leong. Kenapa aku selalu merindukan dia? Apa betul aku sudah kasmaran kepadanya? Kalau lagi kasmaran, maka perasaannya bukan lagi suka, tapi dirinya sudah jatuh cinta. Karena cinta maka ia kuat bertahan setian lama menyembunyikan diri sebagai pemilik toko serba ada, karena cinta pula sehingga amat keras dan begitu besar rasa rindunya. Tapi hal ini tak pernah Ji Leong pikirkan, Ji Leong memang tak habis mengerti kenapa dirinya punya pikiran demikian. Mendadak Chia Giok Lun menghentikan isak tangisnya, badan juga tidak gemetar lagi, jengeknya sambil menyeringai dingin, ingin tidak kau tahu siapa dia ingin sekali, jawab Maji Leong dengan tegas, tanpa tedeng aling-aling. Jika kau tahu siapa dia sebenarnya, aku yakin kau akan kecewa, tidak, pasti tidak, tegas dan jelas jawaban Maji Leong. Peduli siapa dia, sikapku terhadapnya takkan pernah berubah, baiklah, biar ku jelaskan, suara Chia Giok Lun seperti memekik. Dia adalah babu di rumahku, Maji Leong tetap bersikap tenang dan wajar, kau adalah Toa Syo Chia, nona besar, dia adalah babumu. Engkau seorang gadis cantik, sebaliknya dia buruk rupa. Tapi peduli kau siapa dan dia siapa, aku tetap merindukan dia, habis bicara ia beranjak keluar pula. Kembali kau pekek Chia Giok Lun. Masih ada yang akan ku beritahukan kepadamu. Maji Leong tidak berbalik, juga tidak berpaling. Apapun yang akan dikatakan Chia Giok Lun, ia tidak mau mendengar lagi. Dengan gemas Chia Giok Lun menjatuhkan diri, menyusupkan kepala ke bawah bantal, lalu menangis gerung-gerung, menangis dengan sedih. Sebagai Toa Syo Chia, atau nona besar, ia memang amat binal, lebih berengsek dibandingkan putri raja, lebih agung dibanding didadari. Belum pernah ada orang yang melihat ia mencucurkan air mata. Apapun yang ia minta, apapun yang ia inginkan di rumah maupun di luar, belum pernah tidak terkabul. Tapi kenapa kali ini ia menangis? Karena apa ia mencucurkan air mata? Tio Eng Hoat duplikat Maji Leong ini hanya juragan toko serba ada di kampung di mana sebagian besar penduduknya adalah kalangan rendah. Maji Leong tidak lebih hanya keparat yang berani melakukan kejahatan, seorang buronan yang akan dijatuhi hukuman mati oleh kaum pendekar. Peduli untuk siapa dan kepada siapa, tidak pantas Tia Diok Lun mencucurkan air mata sejak tadi Tia Tintian dan Ong Bang Bu hanya menonton saja dari samping, diam, bersikap dingin. Mendadak Tia Tintian menghela nafas, aku ini laki-laki bergajul, laki-laki yang suka pelesir, selama hidup entah berapa ratus perempuan yang pernah tidur denganku, aku pun kira-kira demikian, ucap Ong Bang Bu. Tapi sejak mula hingga yang terakhir, belum pernah aku memahami jiwa mereka, menyelami hati perempuan, seumur hidupku mungkin tak bisa memahami hati wanita, Ong Bang Bu juga menghela nafas, katanya Gegetun, aku pun demikian, Maji Leong berada di luar, tidak mendengar percakapan mereka. Begitu berada di luar, ia kaget dan menjubelek oleh perubahan yang terjadi di jalanan. Belum pernah ia membayangkan di lorong jelang jorok dan kotor serta becek itu, bisa menyaksikan perubahan yang benar-benar mengejutkan. Hanya Tiolasit saja yang tidak berubah. Gelagatnya pegawai ini sudah terpengaruh oleh arak yang masuk ke perutnya. Pecik arak sudah kosong dan menggeletak miring di atas meja yang sudah riot. Tiolasit mendekam di meja, entah masih sadar atau sudah tertidur? Sudah mabuk atau lagi sedih? Keadaan biasa memang demikian, kejadian hari ini bukan untuk yang pertama kali. Perubahan yang mengejutkan telah terjadi dalam kampung yang berpenduduk serba kekurangan ini. Bayangan manusia dan hewan sudah tidak kelihatan lagi, penduduk yang tinggal di gubuk-gubuk riot sepanjang kampung itu entah sudah lari kemana. Rumah mereka yang terbuat dari papan beratap rumbia itu pun sudah tidak kelihatan, entah kapan dibongkar atau dipindah kemana. Tanah kampung itu kini telah kosong. Hanya sekejap mata, dalam waktu singkat, rumah-rumah penduduk di sekeliling toko serba ada ini telah dibongkar bersih. Dibongkar oleh ke-28 pemuda baju hitam yang berperawakan tegap, kekar dan kuat. Isi kantong hitam yang mereka bawa ternyata alat pertukangan, digunakan untuk menjebol dan membongkar rumah-rumah itu. Gerak mereka rapi, hati-hati, kuat lagi cekatan. Genteng satu persatu dilempar ke bawah, demikian pula papan dinding satu persatu diperteli, paku satu persatu dicabut. Lekas sekali bangunan rumah yang sudah dibongkar dipindahkan ke lain tempat. Demikian pula para buat rumah tangga. Dari meja, kursi, almari, mainan anak-anak, harta benda besar maupun kecil, seluruhnya diangkut dan habis. Penduduk kampung ini dari keluarga miskin, namun dalam pandangan mereka, betapapun reyot dan miskin keadaan rumah mereka, setelah sekian tahun tinggal di tempat itu, berteduh dari teriknya matahari dan hujan lebat, berat dan sayang untuk meninggalkan tempat ini. Tidak sedikit malah penduduk kampung yang dilahirkan di sini, kampung halaman di mana mereka tumbuh dewasa dan tua. Tapi sekarang rumah mereka dibongkar, lenyap begitu saja, seluruh rumah di daerah ini sudah dirobohkan. Perkampungan ini sudah bukan lagi kampung. Jalan sempit itu juga bukan jalan kampung lagi. Segala apa yang ada di sini sudah berubah, semuanya sudah dipindahkan. Dalam sekejap mata, perkampungan telah berubah menjadi tanah lapang yang kosong, tanah lapang yang sebagian berlumpur. Tanah kosong, tanah mati, daerah mati, tiada kehidupan lagi di tempat ini.